T, C, F, C, F, Camouflage, T-nya, hmm, ini full metal, tapi ringan. Yo, minan-san, oriwa Tio desho. Welcome back on Mark Watch YouTube channel. Kali ini, gue mau review. Langsung aja ya, stay tune. Nah, ini dia brand yang tadi sempat mau gue bahas ya. Langsung aja gue buka. Hmm, kalau dilihat dari box yang ini kalian pasti udah tau dong. Ini biasanya kalau nggak yang, hmm, camouflage, blue lagi. Hmm, boxnya juga beda. Oh, my favorite. Favorit gue yang sering gue sebut-sebut ya. The True DNA, kalau kalian nih, biasanya sering nanya. Pengen punya G-Shock, mau yang apa? Pengen punya G-Shock, mau yang apa? GMWB 5000 TCF 2DR, ya. GMWB, itu artinya Bluetooth, ya. 5000, it means original design. TCF, CF, camouflage. T-nya, hmm, ini full metal, tapi ringan. Berarti T-nya ini titanium. Oke. Nah, seperti yang kalian tau ya, kalau yang udah punya GMWB 5000 atau 5000 series, pastilah ini pantat puter. Karena dia true concept ya, true DNA. Jadi, desain original awal G-Shock ada di DW5000. solar power with Bluetooth fitur, digital. Dan untuk case diameternya 43,2. Dan untuk ketebelannya sendiri, ini disini masih 13 mm, jadi cukup tipis. Nah, ini yang biasanya sering gue sebut, kalau kalian tanya, G-Shock yang oke apa? G-Shock yang oke apa? Ya ini, kenapa? Ya ini benar-benar true DNA. Dan dia early design. Kalau nggak ada model ini, nggak akan ada G-Shock lahir. Biasanya kalau 5000 series ini ngeluarin full stainless steel, dia agak berat. Tapi karena ini titanium, jadinya dia ringan. 50% lebih ringan dibanding stainless steel, tapi 30% lebih kuat. daripada stainless steel. Benar-benar keren. True DNA. Nah, kalau kacanya sendiri, dia udah terbuat dari sapphire crystal with anti-reflective coating. Nah, tadi yang gue bilang, case materialnya titanium ya. Full sampai braceletnya juga full titanium. Water resistance-nya mungkin kalian udah tau lah. Standard di 200 meter ya. Water pressure-nya. 200 meter. Dan untuk clasp-nya sendiri, fold over with double push button. Untuk G-MWB 5000 TCF2DF ini, bandrolnya untuk harga di kita, itu di 16 juta, 489. Ya mungkin kalau dibuletin 16,5 ya. 16 juta, 500. Buat G-Shock worth it nggak? Buat konsep seperti ini, titanium dan true DNA, masih worth it sih. Ini gue rekomendasiin buat kalian yang nggak pengen jam ringan. Mungkin pengen punya G-Shock 1, tapi mantep sekalian. Misalkan merogoh koceknya juga nggak nanggung-nanggung. Ini pilihan tepat buat kalian. Jadi yang mau berburuk atau mungkin yang udah ada yang nungguin tipe ini, langsung aja ya ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi juga oke. Silahkan. Senyamanya kalian mau ngumber kayak yang mana. So, this is G-MWB 5000 TCF2DR Blue Camouflage Titanium True DNA. ya. itu tadi ya. G-Shock, metal, full titanium, camouflage, blue, yang barusan gue bahas. Gimana? keren kan? Dan dia True DNA ya. Seperti yang kayak tadi gue sebut. Hmm. Next. Gue bakal bahas yang lain lagi. Mungkin masih dari dia. Dari G-Shock maksudnya. Oh ya. Buat yang lain yang ada pertanyaan, silahkan. Seperti biasa, tulis di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe. Ya. Karena kalian tau kan? Biasanya gue kasih. Apa? Buat kalian. Jadinya jangan lupa subscribe. Klik loncengnya. Terus ya komen apa aja pertanyaan atau apa aja mungkin bisa gue jawab untuk di next meet. Oke. Sekian dulu ya review kali ini. See you on the next video. Bye.